Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sekolah S3 di luar negeri dan begitu perbedaan yang paling signifikan yang saya rasakan adalah perbedaan atmosfer, jadi suasana Jadi ini yang mungkin membuat kalau teman-teman nanti sekolah di S3 atau yang sudah itu relatif lebih lama waktunya daripada sekolah S3 di dalam negeri Saya pribadi sekuat di S3 di luar negeri, di Jepang itu kurang waktu 3,5 tahun, sedangkan di dalam negeri itu hampir 5 tahun, walaupun saya dalam waktu bersamaan Nah atmosfernya beda, jadi kalau di luar negeri, ketika kita datang ke negara tertentu, sekolah-negara tertentu itu memang hadir pengen sekolah Sehingga fokusnya itu beda sekali, atmosfernya juga beda, suasana kompetitifnya juga beda, teman-temannya juga beda Nah kalau di dalam negeri, itu mungkin relatif banyak gangguan Saya buat lelucangnya kalau di dalam negeri, kadang-kadang kita ada kondangan, ada tilih bayi, ada rapat, RT gitu ya Nah di luar negeri itu relatif fokus, atmosfernya memang mendesain kita untuk fokus Jadi sehingga waktunya jadi lebih powerful, lebih berarti Jadi tidak ada gangguan misalkan kondangan, tilih bayi, sebagainya, walaupun ada aktivitas itu tapi less, sedikit sekali Jadi pertama, perbedaannya suasana atmosfer Di luar negeri mendorong kita lebih fokus, lebih konsentrasi Kedua, perbedaannya, yang ini saya cukup signifikan, yaitu adalah prasilitas laboratorium Jadi walaupun saya S3-nya di dalam negeri itu di TV, dan sekarang sudah ada pasilitas laboratoriumnya, tapi di luar negeri itu sudah ada duluan Jadi yang saya telah lakukan, petas labnya itu di TV sudah ada sekarang, setelah saya lulus sudah ada Tapi di Jepang waktu itu saya sudah ada duluan Jadi itu contoh fasilitasnya, labnya memang jauh, mungkin tidak bisa jauh ya kalau di TV Tapi kelengkapan fasilitas lab itu memang jauh banyak di luar negeri Jadi karena memang, ini kecuali mereka negara maju ya, kecuali bukan negara maju Saya pikir kalau sekolah bulan negeri, mutlak jadi kita cari sekolah yang negaranya lebih maju Karena dia fasilitas labnya lebih banyak, lebih maju Jadi yang kedua adalah perbedaannya fasilitas labnya itu lebih maju di luar negeri Ini mendorong mahasiswanya untuk eksplorasi yang lebih dalam Karena labnya lebih banyak, lebih lengkap Tidak hanya lebih lengkap, lebih cepat Jadi itu juga eksplorasi mahasiswanya jadi lebih tajam Dan hemat waktu, kemudian hemat biaya, dan lengkap gitu Ruangnya, domain risetnya lebih banyak di luar negeri Tapi, di dalam negeri pun, kalau bisa melakukan kolaborasi, kerjasama, saya pikir juga bisa didorong Di SS36G juga kerjasama dengan profil labnya itu juga lebih bagus Saya rekomendasikan itu Jika tidak, maka ya harus pandai-pandai melakukan eksplorasi datanya Sehingga kualitasnya risetnya juga lebih bagus Tiga Kembedaan yang ketiga adalah skenario dana atau supporting dana Jadi, di luar negeri itu supporting dana untuk riset Untuk conference itu sangat didukung Jadi, misalkan waktu itu saya harus conference ke luar negeri Itu dibiayai Di dalam negeri mungkin Anda dibiayai Cuma mungkin skill-nya didapakan kami dibiayai peperakan Jadi, kalau masuk S3 itu Biasanya kalau sudah punya ide, hasilnya cukup firm Itu disuruh Hamat, silahkan datang ke conference Publikasikan hasil riset kamu Tunjukkan ke hasil riset kamu sementara Ke conference yang A Biasanya kita pilih conference-nya dengan conference yang cukup besar Conference yang besar Tunjukkan ke mereka Publikasikan di conference itu Terima masukannya Kemudian kita tulis Masuk-masukkan dari itu Nah, di luar negeri itu supporting dana cukup banyak Jadi, kadang saya pernah ke dua universitas yang lain Ketua University dan ke Universitas University Dan satu kali saya pernah ke kampus yang lain juga Tiga kali itu memang untuk Discuss-nya kesana Hanya untuk discuss dan sebagainya Jadi, supporting dana yang memang dari negara majelis Di dalam Indonesia Possible sih, cuma memang tidak sebanyak supporting dana untuk di luar negeri Jadi, itu perbedaan yang ketiga Supporting dana di negeri jauh lebih Nah, bukan nggak jauh, tapi lebih besar Kita masuk ke perbedaan yang keempat Yaitu adalah experience Jadi, ini yang mungkin mahal Di sekolah di luar negeri itu experience-nya Pengalaman itu pengalaman yang Brutely Pengalaman luar negeri Jadi, FED kita komunikasi bahasa Inggris Kemudian, kita berinteraksi dengan banyak orang Dengan negara-negara lain China, kemudian Korea Bahkan, ya, Eropa Bahkan, ya, Eropa Banyak yang sekolah Kalau sekolah sekolah saya disini Banyak orang mengukur Orang negeri Orang negeri juga ke Jepang Belajar Itu dari sisi discuss Kemudian, dari bahasa Bahasa, gitu ya Jadi, saya merasakan Inggris itu improve significant Improve significantly, ya Dengan signifikan itu Ketika, ya, di luar negeri Kalau, mungkin dalam negeri bisa sih Tapi, experience di luar negeri itu Menambah bahasa Kemudian, relasi Kemudian, ya, kalau maswa S3 itu Banyak sekali trip-trip gitu ya Yang bisa dilakukan Jadi, eksperinya jauh lebih berada Di dalam negeri Kita harus pandai-pandai melakukan Pengalaman batin Pengalaman itu Pengalaman batin dan pengantinnya Pasti pandai-pandai Dan, misalnya, berkawal dengan maswa S3 yang lain Kemudian, discuss dengan Islam, profesor-profesor Kalau di Bahkan, kalau untuk upgrade Inggrisnya Di Indonesia, mungkin lebih susah Kita sendiri yang harus pekerja keras Kalau di luar negeri, mungkin Bisa dengan mudah kita Ter-upgrade sendiri Eksperensinya mahal Jadi, buat teman-teman Yang masih muda Yang punya Pengen eksperensi lebih baik Lebih luas Lebih broadly Lebih internationally Saya sarankan, ya Coba lama langkah Ke luar negeri Yang kelima Perbedaannya adalah Sistem evaluasi Terlalu-terlalu detik Jadi Tadi Di videonya pertama Evaluasinya sama Ada Progres seminar 1 itu sama Proses evaluasi sama Auriculumnya ada Cuma proses evaluasi sedikit Ada perbedaan Makanya sekitar nomor 5 Jadi, kalau di luar negeri Sistem evaluasi Bisa dikatakan DITI Jadi, tiap pekan Itu kita harus melakukan Report Profesor Bentuknya bisa Dalisan, bisa oral Bisa tertulis Tapi kita harus report secara Mingguan Apa yang kita lakukan Nah, di dalam negeri ini Relatif yang saya rasakan Itu tidak seperti itu Kita sendiri yang harus Melakukan itu Melakukan proses Evaluasinya sendiri Dan tidak seperti itu Nah, proses deten ini Biasanya Labuannya lebih mudah Mungkin ini karena faktor 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 Fasilitas Memang Hed yang kedua Juga Habit Yang lain-lain Bukan faktor Yang apa ya Memang tuntutan di sana Kompensi Atmosurnya Memang menuntut kita Untuk melakukan eklosi Lebih detik Jadi, kalau di dua negeri Bisa dikatakan Tiap minggu itu Kepala kita pusing Menarik Pusing Tapi juga Di dalam negeri Yang saya rasakan Saya juga sekolah Di dalam negeri Pusingnya Misalnya dikatakan Tidak mingguan Tergantung moodnya kita Namun Quality Dan lain-lainnya Itu ada di kita Makanya Sebelum Selesai membahas Perbedaan ini Tonton habis dulu Persananya Karena prinsipnya Sekolah dalam negeri Di dalam negeri itu sama Yaitu endingnya sama Jadi Yang saya capture hari ini Yang saya ceritakan Ini adalah Bagaimana Whole Perbedaannya Di dalam negeri Yang kita bisa ambil Jadi Itu Kelima Perbedaan sekolah Di dalam negeri Dan sekolah Di dalam negeri Selamat Melanjutkan sekolah Dan Tuntut penuh Setinggi mungkin Maju terus Untuk kemajuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton